Topik yang terakhir, kita akan membahas tentang pemujian zat makanan. Yang pertama, bahan ujinya kalau berupa amilum, maka kita akan menggunakan reagen yang namanya Lugol atau Iodium. Nah, hasil positifnya, jadi apabila zat makanan tersebut terdapat amilum, setelah diketesi Lugol, maka zat makanan tersebut akan berwarna biru kehitaman. Nah, untuk bahan uji glukosa, menggunakan reagen benedic. Hasil positifnya akan menunjukkan warna merah batang. Sedangkan, bahan uji protein menggunakan reagen biuret dengan hasil positif umum. Nah, untuk lemak, ini menggunakan kertas minyak. Jadi, kalau misalnya kertas minyaknya ditempeli pada zat makanan yang kita uji, kalau dia mengandung lemak, maka kertas minyak tersebut akan mengimbulkan warna biru kehitaman. Nah, kalau adik-adik sudah mengetahui bagaimana cara menguji makanan ini, adik-adik bisa menelukannya sendiri loh. Kalau mencoba. Nah, sekarang kita mencoba mengerjakan soalnya ya adik-adik. Sekarang kita buka soal kajilatih nomor 1. Kalau ditanya, hilang gini suatu makanan dideskripsikan dari hal-hal di bawah ini, kecuali A, kandungan protein lemak dan karbohidrat, B, kandungan vitamin dan mineral, C, kandungan serat mabati, D, mudah dicerna dan mudah diolah, atau E, kandungan Z, adik-adik. Di sini, ia mendeskripsikan tentang nilai gizi, karena kita sudah bahas ya bahwa ada protein lemak dan karbohidrat, berarti yang A, betul. Kemudian kita juga harus melihat kandungan vitamin dan mineral, berarti yang B juga betul. Selain itu, kita juga harus melihat sangatnya, berarti yang C juga betul. Makanan yang baik adalah makanan yang mudah dicerna dan mudah diolah, sehingga kita bisa merubahnya dalam bentuk energi. Jadi kita bisa manfaatkan makanan tersebut, berarti yang D yang betul. Nah, yang salah berarti adalah kandungan Z adik-adik, karena yang ditanya adalah kecuali. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Untuk mempelajari soal yang berikutnya, kita kerjakan yang nomor 2 dan nomor 5. Nah, yang pertama, nomor 2 ya, karbohidrat disimpan di dalam hati dalam bentuk, karbohidrat di dalam hati ini dibentuk dalam bentuk glikogen. Kita cari, oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk yang soal 5, manakah makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang? Seperti yang kita ketahui adik-adik, bahwa pembentukan tulang kini dipengaruhi oleh kalsium dan vitamin D. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal kaji latihan yang berikutnya, yaitu nomor 6. Nah, bahan makanan yang sejak di dalam mulut telah dicerna secara kimiawi adalah, sekarang kita kaji lagi bahwa apabila masuk ke dalam mulut, makanan yang dicerna secara kimiawi yang pertama adalah karbohidrat. Jadi misalnya kita mau makan nasi, nasi ini akan, nasi kan berupa amilum. Nah, oleh enzim yang kita sebut dengan ketialin, yaitu amilase, ini akan merubah amilum menjadi maltosa. Jadi kesimpulannya, zat makanan yang pertama kali dicerna secara kimiawi adalah karbohidrat. Sekarang kita cari jawabannya. Jawabannya yang karbohidrat terdapat pada yang E. Jadi jawabannya adalah E. Untuk soal yang ikutnya adalah soal nomor 7. Ini masih bisa berhubungan dengan soal yang sebelumnya sih. Karena pertanyaannya adalah, jika makan nasi, maka nasi tersebut dalam tubuh akan mengalami proses kemurayan. Nah, proses kemurayan yang terjadi adalah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa ketika nasi masuk ke dalam tubuh, ini dalam bentuk amilum. Nah, amilum oleh amilase akan dirubah menjadi maltosa. Kemudian, maltosa oleh maltase akan dirubah menjadi dua molekul glukosa. Yang nantinya, glukosa akan masuk atau dibawa oleh darah dan akan dirubah menjadi energi melalui proses respirasi sel. Jadi, sekarang kita cari ya jawabannya yang tepat. Jadi, kesimpulannya kan dari nasi menjadi maltosa, kemudian menjadi glukosa, kemudian yang terakhir menjadi energi yang kita butuhkan. Jawabannya yang tepat, kalau kita lihat pilihan gandanya adalah yang B. Soal gaji lagi yang berikutnya, kita bisa lihat pada soal nomor 15 dan nomor 17. Dan nomor 15, penyakit raksitis dapat terjadi karena kekurangan vitamin A. Coba adik-adik ingat, penyakit raksitis ini berhubungan dengan pembentukan tulang, kan? Nah, pembentukan tulang dipengaruhi oleh vitamin D. Sekarang kita lihat pilihan gandanya ya. Pilihan gandanya yang kita minda adalah yang A, berarti jawabannya yang tepat adalah A. Untuk soal berikutnya, nomor 17, konstipasi merupakan gangguan pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh kristalotik pada kolon atau usus besar. Nah, ini gerakannya seperti apa? Seperti yang kita ketahui bahwa konstipasi merupakan masalah atau gangguan yang terjadi pada usus besar, kan? Hal ini disebabkan karena gerakan per saluran pencernaan yang lambat, tetapi dia mengalami penyerapan yang sangat tinggi. Sehingga kristas yang dikeluarkan nantinya akan keras atau akan sulit. Nah, sekarang kita lihat pilihan gandanya. Pilihan gandanya yang tepat, yaitu lambat dan penyerapan air yang tinggi. Jadi, jawabannya adalah yang B. Kaji latihan yang berikutnya adalah nomor 19. Untuk mengetahui apakah suatu zat mangan mengandung protein, maka digunakan reagen apa? Coba kita ingat-ingat uji makanan apabila bahan ujinya merupakan protein. Ini menggunakan reagen berupa bioret. Kalau kita lihat pilihan gandanya, brioret terdapat pada D. Jadi, jawabannya adalah D. Benedik merupakan reagen yang digunakan untuk mengecek atau menguji karbohidrat berupa glukosa. Sedangkan feruling A, feruling B apabila dicampur, maka akan membentuk senyawa yang kita sebutkan benedik. Nah, ini pun menguji glukosa. Sedangkan etanol tidak digunakan sebagai bahan uji zat mangan. Jadi, jawabannya adalah benar-benar. Untuk soal yang berikutnya adalah nomor 20. Hasil uji bioret suatu produk makanan menunjukkan hasil negatif. Bila produk bahan pangan tersebut dijadikan sumber makanan pokok, maka akan menimbulkan masalah lupa. Coba kita kaji soalnya. Hasil uji bioret pada suatu produk makanan akan menunjukkan hasil negatif. Berarti dia tidak memandung protein, kan? Nah, sekarang kita lihat gangguan apa yang berpengaruh terhadap kekurangan protein. Kalau kita lihat, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Karena penyakit kuaskiokor atau Udema ini merupakan penyakit yang timbul akibat kekurangan protein. Jadi, jawabannya adalah A. Nah, dikadi tadi kita sudah membahas tentang bab, gizi, dan zat makanan. Tadi kan kita sudah mengupas habis tentang syarat, fungsi, dan status gizi yang baik. Kemudian kita juga sudah membahas tentang zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kita juga sudah membahas tentang zat-zat tambahan yang ada di makanan kita. Kemudian setelah itu kita juga sudah membahas bagaimana cara mengunjungi zat makanan tersebut. Nah, kalau adik-adik masih penasaran, adik-adik bisa mengunjungi cabang pin terdekat yang ada di dekat rumah adik-adik. Atau mungkin adik-adik masih penasaran juga. Adik-adik bisa mengerjakan soal yang ada di kaji latihan dan kaji ulang. Nah, untuk bab ini, ini merupakan pendahulan dari bab berikutnya, yaitu bab sistem pencernaan. Jadi, jangan dilupakan tentang pembahasan kita kali ini ya, karena ini akan berhubungan dengan bab yang berikutnya. Oke, selamat belajar dan sampai ketemu lagi.